Harga minyak mentah dunia turun pada perdagangan akhir pekan terpengaruh setelah beroperasinya kilang minyak di Teluk Peksiko Usai Badai Aida dan juga Badai Nikolos Melanda. Sementara itu harga nikel dunia turun 1% pada perdagangan awal pekan. Dikutip dari berbagai sumber, harga minyak mentah berjangka jenis brand untuk pengiriman bulan November turun 33 sen menjadi 75,34 dolar Amerika per barrel. Di London Ice Futures Exchange. Dan sementara itu harga minyak mentah untuk jenis WTI untuk pengiriman di bulan Oktober terpangkas 64 sen menjadi 71,97 dolar Amerika per barrel di pasar New York Mercantile Exchange. Ya, sementara itu pemirsa, harga nikel dunia juga mengalami penurunan 1% pada perdagangan akhir pekan di mana Senin 20 September 2021 harga nikel tercatat di posisi Rp19.157,5 dolar Amerika per ton. Dan ini turun sekitar 1,2% dibandingkan dengan posisi akhir pekan lalu. Ya, kita berhati-hati informasi berikutnya. Untuk minyak kategori WTI mengalami pelemahan sekitar 0,88% di level 71,19 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah 2,10% di level 18.982,5 dolar Amerika per metric ton. Mas juga tertekan 0,01% di level 1.751,25 dolar Amerika per troy ons. Adapun CPO juga mengalami tekanan 0,42% di level 4.243 ringgit Malaysia per ton. Terima kasih telah menonton!